Halo Sobat Logik, apakah Reba? Selamat datang kembali bersama saya Galang Logik. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan berbagi trik bagaimana caranya melihat foto dan video yang dikirim lewat Instagram seperti ini. Jadi foto dan video ini kalau saya buka, ini nggak bisa saya simpan, hanya sekali lihat. Contohnya seperti ini, ketika saya mau lihat lagi nggak bisa. Begitupun dengan video, kita mau lihat lagi nggak bisa. Nah, gimana caranya? Tapi sebelum lanjut guys ya, saya mau jelaskan dulu ataupun meluruskan, karena masih banyak yang belum tahu. Jadi ini adalah salah satu fitur privasi dari Instagram. Ya, jadi sebenarnya ini bisa kita atur, supaya si penerima bisa melihat berulang-ulang file yang kita kirim. Caranya seperti ini. Oke, misalnya kita mau kirim foto ya. Nah, di bagian bawah guys ya, disini ada satu kali tayang. Ijinkan putar untuk mengutar beberapa kali, atau simpan di obrolan. Nah, kita pilih yang ini guys, supaya bisa dilihat berkali-kali, atau mungkin disimpan oleh si penerima. Nah, begitu pun juga dengan video. Jadi kita pilih yang simpan di obrolan. Biasanya, kita hanya sekali setting guys ya. Berikutnya, nanti akan menyesuaikan pengaturan yang sudah kita pilih. Nah, dia langsung kesimpan di obrolan. Nah, jadi intinya adalah kesalahan si pengirim. Nah, sekarang triknya. Bagaimana kalau misalnya si pengirim tetap memilih yang satu kali tayang. Nah, kalau kita buka, nggak bisa kita lihat lagi. Ya, jadi solusinya dua. Yaitu kita minta file itu dikirim ulang oleh si pengirim. Atau kita melakukan trik yang saya akan berikan berikut ini. Triknya, kita buka fotonya, langsung kita turunkan notifikasi bar, terus kemudian kita screenshot. Nah, kita bisa melihatnya berulang-ulang kali guys ya. Begitupun juga dengan video. Nah, kalau video. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau merasa video ini bermanfaat, silakan Anda share ke teman-teman kalian. Supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Say no drugs and think all with logic. Selamat menikmati.